Intro Seorang sipir lapas kelas 1A Bandar Lampung atau lapas Raja Basah bernama Dawang Delphi menjadi sorotan gara-gara aksi flexing harta yang ia lakukan di media sosial. Selain memamerkan sejumlah harta benda yang cukup mewah, Dawang juga disebut tengah membangun rumah sakit di Lampung. Tentu hal ini menjadi pertanyaan dari warganet, lantaran dianggap tidak sesuai dengan profil Dawang sebagai sipir. Informasi soal aksi flexing Dawang ini diungkap oleh akun Twitter at Partai Sosmet pada Jumat 21 April. Ada tiga foto yang memperlihatkan kemewahan yang dimiliki oleh Dawang, yakni ketika dirinya menaiki motor Harley Davidson, menaiki motor trail, hingga berendam di kolam renang di rumahnya. Tanya itu juga terdapat video yang memperlihatkan Dawang dan seorang wanita yang diduga istrinya pergi umroh dengan menggunakan bisnis kelas. Dawang juga disebut tengah membangun rumah sakit. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang pegawai dengan gaji kurang lebih mencapai 5 juta rupiah memiliki harta sebanyak itu. Digutip dari kompas.com, Dawang disebut telah menjalani pemeriksaan internal oleh kantor wilayah atau kan Wilkemen Kumham Lampung. Menurut Kepala Kan Wilkemen Kumham Lampung, Sorta D5 Lubantobing, Dawang telah mengakui perbuatannya yang mengunggah foto flexing harta tersebut. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 1A Bandar Lampung, Maisar, membenarkan bahwa Dawang sudah mengakui kepemilikan Harley yang ia posting. Foto tersebut diambil pada 2021 silam. Maisar mengatakan terkait hal ini, sanksi terhadap Dawang diberikan oleh kan Wilkemen Kumham Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!